Assalamualaikum bunda bunda dan teman-teman semuanya Hari ini aku mau berbagi resep Bikin sebelah makaroni Dan mie yang enak Dan simple banget Nah penasaran gimana aku bikinnya Dan apa aja sih bumbunya Tonton terus sampai selesai ya bun Dan jangan di skip-skip Untuk bumbunya Ini aku udah siapkan garam Sekitar setengah sendok teh Kemudian kencur Ada 5 ruas gitu ya Yang ukuran sedang Kemudian cabai rawit Cabai merah dan cabai setan Pakai secukupnya aja dikira-kira Kalau pedas silahkan ditambahkan Kalau mau gak pedas silahkan dikurangi aja ya bun Kemudian 4 siung bawang merah Dan 3 siung bawang putih Nah ini bahan-bahannya Lanjut kita ulek sampai Dianya halus ya bun Sambil aku mulek sambalnya Disini aku mau ucapkan terima kasih Buat bunda-bunda dan teman-teman Yang sudah hadir dan mengklik video aku kali ini Semoga video aku ini ada manfaatnya ya bun Jangan lupa kalau kalian suka Kasih like, komen, dan subscribe Bagi yang belum subscribe Aktifkan juga notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau aku upload video terbaru Oke ini kita ulek lagi ya bun Cabainya dan buang-buangannya Sampai dia halus Dan ini videonya aku percepat aja Biar durasinya gak kelamaan Oke ini sudah halus dan lumat Setelah ini akan kita tumis Di minyak yang panas Disini aku sudah siapkan Wajan Ini wajannya bekas ngerebus makaroni ya bun Aku rebus makaroni sekitar 1 genggaman gitu aja Nah setelah makaroninya direbus Nah ini aku mau numis si sambalnya ya bun Masukkan cabai yang sudah kita ulek tadi Di minyak yang panas Nah lanjut ini kita kacau-kacau Atau kita aduk-aduk ya Si sambalnya Biar masak matang merata gitu ya Ini kemarin aku masak sebelah gitu ya bun Permintaan pak suami gitu ya bun Tiba-tiba pak suami itu Pagi harinya itu minta sebelah gitu Jadi katanya pas mau pergi kerja Nanti sore masak sebelah ya yang ya Jadi yaudah istrinya langsung gercep aja Ke pasar beli kencur Beli telur dan beli mie gitu ya bun Kebetulan di rumah ada stok makaroni Lanjut ya bun Ini aku tambahkan air secukupnya aja ya bun Nah ini makaroninya udah aku rebus sebelumnya Lanjut ini aku mau masukin Beserta sawi hijaunya ya bun ya Oke ini aku masukin si makaroninya Kalau bunda-bunda gak suka makaroni Bisa diganti sosis ataupun bakso Jadi tergantung selera aja ya bun Ini kemarin karena ada aja di rumah Dan pak suami itu juga suka Jadi yaudah aku tambahkan Lanjut disini aku masukkan Satu butir telur Nah yang ukuran sedang Setelah itu Jangan lupa diaduk-aduk ya Gak apa-apa si telurnya pecah Oke lanjut disini aku masukkan mie nya Aku pakai yang merek Indomie Itu dua bungkus Nah ini aku dibantui sama pak suami juga ya bun Masak di dapur Jadi kami berdua ya masaknya Nah ini juga lanjut dimasukkan bumbu-bumbunya Dari minyaknya Kemudian dari Bumbu-bumbu yang pedasnya Dan bumbu biasanya ya bun ya Kemudian ini lanjut Aku masukkan sawi Kemarin itu aku beli itu sekitar Empat batang kayak gitu ya bun Ini aku pakai semuanya Batang serta daun-daunnya Nah ini tangan pak suami ya bun ya Pokoknya pas masak gini Banyak banget ya tangan jadinya Lanjut ini kita aduk-aduk aja Nah ini aku rasa si kuahnya kurang Nanti mau aku tambahkan ya bun Daripada beli di luar ya bun ya Kalau satu porsi sebelah aja itu 15 ribu Mending sekarang itu dimasak sendiri ya bun Lebih puas Dan lebih enak aja gitu ya Bunda-bunda bisa coba resep aku ini ya Dan ini tuh rasanya enak banget bun Mirip banget sama abang-abang yang Jualan itu Nah Ini aku rasa airnya kurang Lanjut aku tambahkan sedikit aja ya bun Karena emang aku tuh suka banget Kalau makan mie yang agak berkuah-kuah gitu Nah ini cantik banget ya bun Hasilnya itu maaf cabai-cabiannya Tadi kan Gak begitu lumat banget ya Jadi makanya kayak ada Remahan-remahan cabainya kayak gitu Remahan-remahan Kayak kerupuk aja gitu ya bun Nah ini dia Si sebelah mie dan makaroninya Udah mau selesai Ini kita tunggu Sampai si mie-nya itu Bener-bener matang aja ya bun Dan mie-nya ini sudah matang Aku sudah matikan api kompornya Lanjut disini Mau aku angkat ke dalam Aku pindahkan Mie-nya tadi itu ke dalam mangkok ya bun Tapi pas mau diangkat itu kok susah ya Aku takut tumpah mie-nya Jadi nanti aku malah Ambil Apa ya Sarung tangan Dan aku tuangkan Dari si wajannya aja Nah seperti ini ya bun Alhamdulillah ya Untuk menu makan malam kita Udah selesai Jadi kalau aku tuh ya bun Orangnya Makan mie Yaudah makan mie aja Gak pakai nasi Karena kan mie itu sudah Karbo ya bun Jadi udah setara karbo Makanya aku gak makan nasi lagi Tapi kalau pak suami itu Wajib banget Biarpun sedikit Harus makan mie itu Sama nasi gitu ya bun Kalau aku enggak ya Oke Ini sudah selesai ya Aku pindahkan ke dalam mangkok Jadi setelah ini Siap disantap Dan Alhamdulillah Ini Sebelak mie Dan makaroni-nya Udah selesai ya bun Nah ini dia Ini tuh enak banget Rasanya Pedasnya itu Mantul banget Oke ya bun Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir Jangan lupa like Comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya